Menurut para raton, awalnya yang dinikahi Diawijaya hanyalah Tribu Waneswari dan Kayatri. Namun setelah Majapahit berdiri, semua putri kertanegara diperistrinya. Raja beristri banyak memang lasim pada saat itu, bukan hanya di Jawa, namun juga di berbagai belahan dunia. Tujuannya ya untuk menjamin adanya pewaris dan mengukuhkan kekuasaan. Saya duga Diawijaya bukan sekedar ingin beristri banyak, tapi lebih pada tujuan politis. Bagaimanapun, mendiang kertanegara adalah maharaja yang sah atas tanah Jawa. Maka, siapapun yang menikahi putrinya punya legitimasi untuk memerintah Jawa. Dalam prasasi sukamerta, Diawijaya sampai harus menegaskan bahwa ia menikahi putri-putri kertanegara. Dan gak lupa membeberkan perjuangannya membela kertanegara. Ya gimana, Majapahit yang baru berdiri memang dibangun di atas selegitimasi itu.